Kecewa terhadap pengurus PUK FS PMI PT Japan Servo Batam, ratusan karyawan kontrak PT Japan Servo Batam menggelar aksi mogok kerja di depan perusahaan Japan Servo Kawasan Industri Muka Kuning Kamis 22 Maret sore kemarin. Muhammad Tamrin, salah satu karyawan kontrak PT Japan Servo, menyatakan 800 karyawan kontrak kecewa terhadap pengurus PUK FS PMI PT Japan Servo Batam karena pihak FS PMI tidak mengajak para karyawan dalam pergantian nama perusahaan PT Japan Servo Batam menjadi PT Nidek Servo Batam. Sementara dalam hal kutipan administrasi berserikat mereka selalu ditagi. Menurut Tamrin, sejauh ini mereka juga belum mengetahui kejelasan status mereka. Apakah dilanjutkan kontraknya ataukah di PHK? Kesalnya kan serikat. Selama ini kan kita punya serikat di sini. Apa namanya serikat kita di sini Pak? FS PMI. Nah, jadi selama ini dalam perundingan ini kita dinaungan serikat gitu Pak. Nah, sementara di saat perusahaan ini mau ganti nama, jadi dikesalkan semua karyawan kontrak ini, Itu sudah pasti? Sudah pasti, katanya. Sudah pasti. Berganti nama gitu? Berganti nama. Dan manajemen? Manajemen ya kemungkinan bisa berganti Pak. Ownernya bagaimana? Berganti nggak? Ya ganti Pak. Backgroundnya pun ganti menjadi Nidek Serpo gitu Pak. Apa namanya? Nidek Pak. Nidek Serpo. Jawabannya tidak nari. Jadi sementara di saat perundingan itu, pihak dari kontrak tidak diikutsertakan dalam berunding. Nah. Nah, jadi keputusan itu tahu kontrak itu berdasarkan yang namanya secara tulisan dan langsung ada materai gitu Pak. Tanpa ada yang namanya perundingan antara kontrak dan permanen dan manajemen. Kontrak bagaimana? Yang permanen bagaimana? Yang permanen dia sistemnya di PHK, tapi di kontrak baru lagi. Kontrak baru? Di kontrak baru lagi. Mereka mendapatkan pesangon? Mendapatkan pesangon. Dan yang kontrak bagaimana? Dan yang kontrak cuma dihargai seperti ini Pak. Yang 0 sampai 1 tahun, cuma 0 sampai 6 bulan, cuma dihargai Rp800.000. Itu pun bayarnya cuma 70 persen. 30 persennya nanti di saat habis kontrak. Menanggapi hal tersebut, Hendra Gunadi, pihak di Senaker Batam yang ikut berunding di PT Jepang Servo Batam menyatakan permasalahan tersebut hanya miskomunikasi antara karyawan kontrak dengan pengurus PUK Serikatnya saja. Namun sebelumnya telah ada kesepakatan antara manajemen PT Servo dengan karyawan permanen dan kontrak. Terkait pergantian nama PT Javan Servo Batam menjadi nidek Servo Batam, kasih mediator di Senaker juga menyampaikan seluruh karyawan permanen akan dibayarkan pesangon. Serta bagi yang mau bekerja kembali dihitung masa kerjanya sejak pergantian nama. Sementara karyawan kontrak mendapat dana insentif bagi yang masa kerjanya 0-6 bulan mendapatkan Rp850.000. Dan di atas satu tahun Rp1,2 juta. Sudah berbeda, Bang. Mungkin lah orang kali ini. Jadi hasil kesepakatan tadi apa, Bang? Tidak ada, ini penjelasan saja tadi. Kenapa ada sepesakat dulunya? Sepakatnya tanggal berapa nih? Tanggal 15 Maret? Tanggal 15 Maret sudah sepakat. Boleh dibacakan, Bang? Isi kesepakatan. Banyak sepakat. Intinya, Bang, apa? Intinya bahwa mereka yang permanen itu, ya di PHK terhitung 1 April besok. 1 April besok. Pekerjakan lagi dengan 100 kontrak. Namun mereka di PHK dulu, dari pesangon. Iya, pesangon mereka dapat. Nanti terhitung 1 April, mereka dikontrak lagi gitu. Dan pekerja kontrak bagaimana, Bang? Pekerja kontrak ini mereka mendapatkan goodwill lah. Goodwill maksudnya yang macam melaksan kuatih lah. Saya kuatih, kompensasi. Tapi yang kita dapat informasi tadi, Bang, sekitar 70 persen begitu, Bang. Nah, sekarang kita kurang tahu. Kita kurang tahu. Totalnya berapa, kita kurang tahu. Namun kontraknya tetap berjalan sesuai kontrak kerja, Bang? Ya, sampai berakhir kontraknya. Kan perjanjian bersama ini tidak ada yang dilanggar. Justrunya diuntung buat tren kontrak. Mereka dapat goodwill. Dapat goodwill, Bang? Iya. Yang jumlahnya bervariasi lah, sesuai masa kerjanya. Yang bervariasi itu dari, boleh jelaskan, Bang? Bentar, ya. Ini contoh. Masa kerja sampai 6 bulan dapat 850 ribu. Masa kerja 6 bulan sampai 1 tahun dapat 1 juta 200. Namun yang mereka pertanyakan kan seperti ini tadi, Bang. Yang 1 juta 200 itu tidak sekaligus dibayarkan begitu, Bang. Itu kan persoalan. Apanya, masa pembayarannya. Itu kan goodwill, selalu hanti. Jadi kalau sesuai aturannya? Tidak ada. Tidak ada, Bang, ya? Saat kejadian berlangsung, pihak PUK FS PMI Japan Servo, karyawan dan juga manajemen Japan Servo, melakukan perundingan yang ditingahi Dinas Penaga Kerja Kota Batam. Ramad Purba, STV Batam, mengabarkan. Jangan kiri-kiri kepada teman-teman kita ya.